Pemerintah Kota Jambi turut melakukan upaya dalam mengatasi kemacetan angkutan batubara. Terkata hal ini, Pemkop Jambi menambah durasi 1,5 menit trafik light lampu hijau di Simpang Pal 10, Kota Jambi. Lalu lintas angkutan batubara yang melintas di Kota Jambi juga masih kerap terjadi kemacetan panjang, khususnya pada malam hari. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya volume kendaraan angkutan batubara yang melintas. Untuk mengurai kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Jambi menambah durasi 1,5 menit pada trafik light lampu hijau di Simpang Pal 10, Kota Jambi. Hal ini dilakukan agar kemacetan tidak terjadi cukup panjang. Penambahan durasi lampu hijau tersebut dilakukan pada trafik light dari arah Simpang Rimbo dan dari arah Tempino ke arah Kebun Bohok, Kota Jambi. Sementara untuk arah Kota Baru ke Tempino, durasi lampu hijau hanya 20 detik. Kemudian, Dinas Perhubungan Kota Jambi juga tidak lagi memperbolehkan angkutan batubara masuk ke terminal Pal 10, sehingga tidak ada antrean yang terjadi di area tersebut yang dapat menimbulkan kemacetan. Seharusnya yang jalan pintu masuk dan keluar Bota Jambi, seperti di Pal 10, di Sijinjang, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan rekayasa antara pagi maupun malam atau waktu-waktu tertentu kita memungkinkan. Nah ini sering kita lakukan di Pal 10, pada saat ada kemacetan maka kita lakukan rekayasa di apilnya. Nah kalau malam itu, itu kita panjangkan yang dari arah Simparimbo, itu hampir 1 menit setengah itu, yang dari Simparimbo itu, dengan yang dari arah Palembang, kan dari Kota Baru itu kita pendekkan, itu sekitar 20 detik, sehingga memang karena sepi kan. Nah itu kita berlakon 24 jam apilnya, supaya kita berharap di daerah tersebut bisa direkayasa dengan ATCS ini. Rido juga menyebutkan, meski telah dilakukan penambahan durasi, kemacetan masih kerap terjadi di Pal 10, Kota Jambi. Ia mengklaim, meski terjadi kemacetan, namun tidak terlalu panjang. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.